Puluhan desa dan kelurahan di Jembrana mengikuti lomba penjor serangkaian hut kota negara dan hut kemerdekaan RI tahun ini. Para peserta menampilkan beragam kreasi seni yang menghasilkan bentuk penjor kreasi. Sebanyak 49 penjor berbagai bentuk mengikuti lomba penjor serangkaian hut ke-123 kota negara dan hut ke-73 kemerdekaan RI bertempat di Taman Pejangakan. Beragam kreasi ditampilkan para peserta di lokasi perlombaan dengan membuat sendiri penjor dari bahan yang belum jadi atau bahan mentah sebagai hasil karya sendiri. Menggunakan bahan ental yang dinilai dapat bertahan lama, penjor hasil kreasi para peserta dipajang di tempat yang telah ditentukan panitia untuk mendapat penilaian. Dari 51 desa dan kelurahan di Jembrana, hanya ada dua desa yang tak mengirimkan dutanya dalam lomba penjor kali ini. Para peserta pun mengaku menyambut baik kegiatan lomba penjor kali ini sekaligus sebagai upaya generasi muda ikut berperan dalam melestarikan seni budaya, khususnya pembuatan penjor kreasi. Bahan baku penjor terbuat dari ental yang belum jadi dan dibawa oleh masing-masing peserta. Bukan intinya pada juara saja, tetapi kami semua utamanya pemuda yang ada di milik dasar-masing peserta ini mendukung terhadap keberadaan program-program yang disanangkan oleh program lomba dan Jembrana terhadap seni dan budaya. Lomba penjor juga mendapat perhatian dari Bupati Jembrana Iputu Arte yang berharap penyelenggara dapat mematenkan kriteria penjor yang dilombakan dan minta ke depan lomba penjor dapat menggunakan bahan-bahan lokal serta melibatkan lebih banyak seketrunatruni. Jadi hal-hal ini mungkin kita ingin satu sisi kebudayaan kita harus betul-betul bertahan, tapi anak-anak kita itu sebenarnya ikut serta dalam hal menghargai daripada kebudayaannya. Jangan sampai nanti yang buatnya ini, ah besok penjor di kapal saja cari, nanti mereka sudah mengelaksana seperti itu. Jadi di sini biar anda. Keluar sebagai juara dalam lomba penjor kali ini, penjor dari desa Nusasari kecamatan Melayu sebagai juara bertahan. Sementara juara dua diraih penjor dari desa Mendoyo Dangin Tukat kecamatan Mendoyo dan penjor dari Kelurahan Dahuaru kecamatan Jembrana di posisi tiga. Dari Jembrana, Nyaman Sudi ke Ainews melaporkan.